Sukapotnya karena itu, karena saya bisa lihat banyak-banyak memori di situ, waktu itu, 78 lah, ya memang hasilnya belum semua, saya tuh sebenarnya ngerasa udah gak perlu sekolah, lulus ya, jadi saya pikir buat apa itu sekolah, karena jebakan Batman juga ya, untuk ayah ya, untuk ayah, untuk ayah, untuk ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Jaki disini, di channel Zaki Zulfikar Production, ini di konten yang kedua, konten mari berkenalan ini, korban kedua kita, tenor sumber kedua kita, yang mungkin banyak orang yang udah kenal banget, apalagi di dunia fotografi, Kita sambut aja, Kang Enci Selamat sore ya, Kang ya Kalau teman-teman nontonnya mukapanpun juga itu bebas, pokoknya kita disini udah sore-sore, ditemenin hujan gerimis sedikit-dikit, tipis-tipis Jadi, sebagai perkenalan bahwa Kang Enci ini praktisi di dunia fotografi Ya, praktisi di dunia fotografi Yang Jaki tanyain dulu ya, Kepo, Kang Enci itu lebih ke, pengen disebut seniman fotografi, atau lebih ke komersial fotografi? Ya, saya sih sebenarnya pokoknya, kalau dibilang lu apa, ya fotografer pastinya kan, nah ternyata setelah sekian puluh tahun tuh, ada galur lain lagi, ada seniman foto, ada fotografer Saya sih sebenarnya lebih, apa, kalau dibilang nyaman, saya lebih nyaman disebut seniman Karena mungkin dari dulu saya belajar foto juga, banyak juga bergaul dengan, ya Jaki tau saya di forum ya, dan disana tuh basically rata-rata mereka tuh dasar-dasarnya, kesenimanannya kuat Karena mereka ada yang dari seni lupa banyak kan, nah tentunya dengan begitu, pikiran saya kadang-kadang ke brainstorm sama kayak gitu-gitu Jadi, dikit-dikit kegeser, kegeser, kegeser Kalau dibilang, mungkin kalau orang kadang-kadang suka bilang, lupa yang pilihan foto itu aneh-aneh gitu, ya mungkin, karena itu ya, karena saya bergaulnya dari dulu, dari awal bergaul di foto, udah dengan yang kelompok itu mungkin kayak gitu Kalau kita flashback, jauh banget, awal motret tahun berapa kan? 78 Wow, saya masih di surga, saya masih lagi baris berbaris, nunggu giliran Benernya, kalau 78 tuh gini, jadi apa, ayah saya dulu hobius, tapi dia bukan-bukan hobius yang gimana juga, dia seneng motret Nggak terjun dalam, nggak dalam banget lah Nggak terjun dalam, masuk ke organisasi atau apa nggak, cuma dia support saya untuk foto, 78 tuh saya kena seneng SD Baru lulus, mantap Ya, menjelang lulus, ayah saya kasih dia kamera, apa, pocket, instamatic, yang 110, yang jadi Puji, berarti ya Tanpa fokus, tanpa apa, itu Minolta Oh, Minolta Saya pakai Minolta Jadi dia beli film, saya pasti beliin juga film, dan dia motret, saya juga motret gitu Jadi hunting bareng berdua Hunting bareng, kadang-kadang berdua Kalau kita lagi dalam liburan, saya selalu ngintil dia motret apa, saya motret Tapi kadang-kadang dia juga nggak, dia juga orangnya nggak mendokterin saya harus gini-gini, nggak, dilepasin aja gitu Nah itu 78, tapi support full Tapi support full, jadi Berarti tersangka utamanya ya, tersangka utamanya ayah sendiri Tapi sebenernya jauh sebelum itu juga ibu saya juga suka kasih, dulu dia pakai brownie yang 127 Pada masa itu memang masih ada tuh film 127, itu film antara 120 sama 135 Jadi memang tanggung ukurannya Nah itu dia punya, zaman Belanda, dia kasih ke saya Saya motret-motret, memang karena Nah itu kan kameranya point-and-shot aja, cuma setter speed nggak ada So, single setter speed Dimantepin lagi sama ayah saya yang ngasih kamera pas mau ke lulusan Mulai tertarik sebenernya udah dari sebelum punya kamera juga ya Udah Jadi, dulu itu kan kalau ayah saya motret selalu dicetak Dicetak, kita lihat bareng kan Kadang-kadang ibu saya juga, kebetulan beliau tuh seneng bikin album yang nggak sekedar ditempel Tapi disusun menurut kronologi Dibikin cerita Terus dikasih caption dan apalah Kalau sekarang caption mungkin kalau dulu mah cuma potongan-potongan kertas Dari situ kita bisa menikmati ternyata, oh foto tuh bisa dibikin cerita, bisa begini-begini Nah itu yang sebenernya yang Saya tanya kenapa lu suka foto, ya karena itu Karena saya bisa lihat banyak-banyak memori sih Waktu itu 78 78 lah Kalau misalnya yang Jackie pengen tanyain Berarti kalau misalnya fotografi itu Denger nggak mulai masuk ke Indonesia itu? Berapa sih? Kalau sebenernya Jauh sebelum saya lahir udah masuk Tahun 50-30an malah mungkin nggak masuk Biasanya untuk dokumentasi sejarah kita pun banyaknya foto ya? Ada foto, kan siapa? Si menadu itu Dua bersaudara itu Oh iya, ada dua bersaudara Lupa namanya Tapi ada di kepala saya sih Itu mereka udah motret jauh hari sebelumnya Terus Pak Inen Pak Inen itu yang pendokumentasian waktu Asia Afrika Yang punya studio di Asia Afrika juga bukan sih? Pak Inen sebetulnya lebih Yang saya tahu sih lebih Jadi yang punya studio ada Tapi dia yang Sebenarnya dia yang pelakunya Dia yang motretnya Karena dia tugas waktu itu kan Soalnya yang tidak kita tahu Bahwa perkembangan fotografi di Bandung itu Sebenarnya studio pertama Dan emang paling Namanya terdengar itu yang di Asia Afrika Bukan Jonas kan sebenarnya Dulu itu ada di Di toko-tokan kalau sekarang Orang-orang motret itu di Denaga pendek yang Asia Afrika Itu kan ada Sekarang jadi NISP dulu NISP ya Sekarang jadi hotel bank Nah dulu itu di pintu yang Salah satu itu ada namanya Saya lupa bodoh Pokoknya deket-deket Ke bank yang sebelahnya Itu kan ada studio emang Dan kalau nggak salah Apa namanya ya Pokoknya disitu masih yang kayu Yang segala macem Terus Dia khusus belakang white Yang saya tahu disitu ada Terus Niaga dulu ada Pacific itu di Jakarta Di Jalan belakang itu ada 2 Pacific sama Niaga Niaga itu Kamal sekarang Pacific Sekarang menjadi warung kedai kopi Kalau nggak salah ya Itu masih Masih ada 3 Itu yang di kota yang megang Selain Si Senia Badi Senia Badi itu yang sekarang di Merdeka Ya sekarang pindah ke Merdeka Nah jadi kalau teman-teman belum tahu juga Yang saya pernah ikutin dan yang saya tahu juga Sebenarnya yang masih kealamin Kamal Cuman sekarang aja Kamal udah nggak ada Kamal udah mulai Kamal udah Udah jauh ya Kalau nggak salah udah ganti jadi Toko foto video juga Cuman udah bukan Kamal Itu udah bukan Sangat Teknologi Dulu tuh kalau kita ke Dulu tuh di Bandung cuma ada ya Kamal Untuk belanja Kamera Filter segala macam Itu Kamal Bahkan aksesoris-aksesoris adanya di Kamal Orang Bandung kesusahan banget sih dulu Ya benar-benar Kalau waktu peralihan digital Mereka agak sulit Karena memang pemakaian-pemakaiannya Udah beralih semua Sampai 2005 Eh 2013-14 mereka masih survive Cuman begitu tokoh-tokoh Jakarta Ngebanjirin Bandung Udah Dari sih Dan memang Yang sangat disayangkan juga Itu sebenarnya supplier-supplier Paper sama Chemical dan Film Berhenti Jualannya nggak berjualan paper sama chemical lagi Mereka beralih ke Ya Namanya juga dagang kita nggak bisa nyalahin ya Begitu demandnya kurang Pastinya ya mereka pikir Rumah selatai ini Rumah selatai ini Tapi ya Sebetulnya itu Agak-agak Sedih juga waktu Pernah saya satu kali ke pameran Dulu ada fokus Pameran fokus ya Fokus Di tiap-tiap tahun tuh Oh iya Tahun sekali Disumakan ajangnya fotografi Pertama saya datang masih kuat tuh Namanya Dulu ada neka warna Dia masukin ilforce kan Saya masih seneng Kalau datang ke pameran itu Untuk datang ke standnya Terus untuk nanya paper yang baru apa dan sebagainya Terakhir saya datang itu Malah yang jaganya Sampai bingung gitu kok Masih ada yang nanya nih Soal paper Tentang paper Disitu mulai kelihatan Mereka udah mulai turun Penjualannya Dan kayaknya udah mau beralih Dan bener Setelah tahun berikutnya Stand yang namanya analog itu udah hilang Dan lagi ini juga kalau misalnya Ya mungkin kebiasaan Untuk zaman sekarang sendiri Toko fotografi gak selalu Yang jaganya itu ngerti juga ya Kadang-kadang produk Nulisnya sangat-sangat minim Jadi kalau kadang kita nanya apa Jawab mereka bingung gitu Mereka menawarkan pun Apapun produk yang bener-bener Income-nya kuat dan Emang titipan Biasanya sih Enggak semua Tapi emang umumnya Biasanya Banyak yang curhari itu Kejebak Karena ditawarinnya Kok ini Kadang-kadang Dulu kalau Zaman kita main analog sih Sebetulnya yang pegang cuman Yang paling megang itu Nikon Nikon itu paling Paling kuat di analog dulu Karena semua orang Pake Nikon Dari F Dari F2 FM FG FA F3 F4 Terakhir Zaman saya sih terakhir F4 Begitu F5 keluar Itu mulai Udah salah Waktunya udah mulanya Mesti mereka bergerak ke digital Soalnya F2 itu kamera Kalau gak salah Saya belajar fotografi Di waktu di Jakarta itu Dipinjemin kampusnya F2 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 Kalau dulu Zaman di Saya juga pernah di KJ Itu yang terjajar di lemari itu Pentax Sama Nikon Canon kurang Pentax sama Nikon yang megang Saya juga pertama kali Kalau dibilang Sejarah atau Flashback Pertama kamera Apa misalnya ditanya Ya Tadi kan Minolta Spognetic itu Apa Hipstagnetic Terus yang kedua Sebenarnya saya pakai Pentax Potmetic Jadi Jackie Jackie gak terlalu ngeri sejarah Cuman Pentax itu udah berin lama Udah Udah lama Minolta Konica Konica itu Sebetulnya film Film ya Film ya Film Konica Dulu kamera itu yang paling populer itu Nikon Canon Pentax Minolta Minolta Tapi Minolta kurang Sama Olympus Kalau Kalau Yang saya tahu Pemakai di Bandung itu Kang Pochang Kang Boon Itu Dia Olympus minded Jadi paling komplit Olympus nya itu Mereka-mereka Saya pakai Nikon Pertama pakai Pentax Itu saya cuma dapat dari Dibi saya Cuman Dia cuma beli Bodi sama lensa 200 Jadi Kita Gak punya View selain 200mm Mungkin Kalau Jackie Atau teman-teman yang Merhatiin saya Foto saya banyak detail Banyak ambil detail-detail Itu mungkin karena dulu Saya belajar dari Bayangin 200mm itu 35mm Berarti itu 4 kali mata Tak biasa melihat kan Pembesarannya Jadi Kalau saya lihat sesuatu Selalu Detail-detail Kalau analog itu Emang Sensor 35mm Berarti 200mm Juga tetap Kalau kita ngomongin full frame Tetap 200mm itu Jauh banget Jauh banget Jadi Kalau saya Membandingkannya Mata kita normal 50mm Kalau kita pakai 200mm Bagikan aja sama 50mm Jadi itu 4 kali pembesaran mata Jadi yang saya lihat Apa Misalnya Buka lu gua lihat Pakai sedarang mata gini Gua cuma lihat hidung lu sebenernya gitu kan Jadi emang Bener-bener bola mata Bola mata Jadi emang kayak gitu Kita Balik lagi Flashback Dulu tahun 78 Bener-bener mengenal Dan emang pengen Emang jalan gitu Jadi motret Setelah itu yang Mematangkan Bukan mengcis Atau bener-bener Kayaknya kita bisa deh Jalan di sini Ya memang sih Dulu itu semua juga Beda ya Zaman sekarang Kalau Anak-anak sekarang Mau motret Ya bapak ibunya Gak terlalu banyak mikir Tapi kalau zaman saya itu Kalau saya bilang mau motret Kesannya Rendah banget Pekerjaan yang Bisa dibilang hina lah ya Itu Sangat-sangat Nyakitin hati Bisa jadi apa Tapi saya dulu pernah lihat Ada di TV Itu Siaran dari Jerman Dia ngebahas tentang Anak-anak Terus sekolah Terus drop out Gitu-gitu Ada macem-macem yang Bidang kreatif yang Ditekuni sama mereka-mereka Tentunya foto Nah ini anak Motret apa aja Terus dijual di Free Market Atau di pasar Kaget lah Ya Dia cetak print Gak gede Cuma 8R Postcard mungkin ya Mungkin postcard dan 8R Yang the best sih 8R Dapet duit Di sana ya Di Jerman Pada zaman itu udah kayak gitu Sementara di sini masih terpuruk kayak gitu Tapi saya bilang Udah amat saya pengen Pengen kayak dia gitu Itu tahun berapa? Menon itu? Benernya saya Saya tuh sebenernya Ngerasa Udah gak perlu sekolah Lulus SD Saya pikir buat apa sih sekolah? Karena udah nyaman juga Lu lulus udah bisa Lu baca udah bisa Lu ngitung juga udah bisa Begitu Saya dimaksain Waktu itu saya maksain Sampai SMA Saya coba Coba untuk terus Jalan di dua Bidang sekolah Dan foto Ya Akhirnya Sekolahnya kebabat Karena saya Pergi sekolah itu buat motret Bukan buat sekolah Jadi saya hunting Teman-teman lagi jajan Saya hunting Tukang Tukang Bubur Bahkan kadang-kadang Saya pinjem motor Dan saya pergi Pulang Nanti Pulang sekolah Saya balikin motor Saya pulang Kayak gitu-gitu Jadi Mungkin Tekad itu Gara-gara Saya di Kasih Kamera Terus saya lihat Acara itu Nah itu ngerasa Nge-click banget gitu Foto itu bisa ngidup Itu tahun 70-an lah 78 itu Belah Emang Ya berarti Emang yang Kerasa Pasti saat udah Dikasih kamera Untuk Untuk belajar Asalnya untuk menekuni Itu udah malah jadi Asalnya jebakan Batman juga ya Untuk ayah ya Untuk ayah Untuk ayah Ngesupport Dan emang Yang kita garisbawahi Dari kemarin Bahwa yang Namanya di Indonesia Sampai zaman sekarang pun Pendidikan yang di luar Non-formal Kita sebut non-formal ya Mungkin untuk bangku kuliah Udah mulai banyak Zaman sekarang Cuman Yang namanya Untuk kita Yang udah punya Ciri khas Atau punya hobi lain Di non-formal Nggak ada supporting Di dunia pendidikan Kalau sekarang kuliah Udah lumayan lah Walaupun itu juga Jadi jebakan Malah jadi Acak-acakan Cuman Harusnya ada supporting Dari sekolah juga sih Dulu saya di Kalau sekarang mungkin ya Kalau saya lihat-lihat kayak Saya di Terus di Beberapa sekolah Kayak yang di Jakarta Ada PL Terus kandisius Itu malah Lab photo tuh ada loh Iya Sekarang udah mulai ya Mulai Ada komunitas foto Cuman Begitu lab photo itu keluar Eranya udah mulai Digital Jadi Mubajir juga Sebetulnya Cuman Zaman saya sih Sangat-sangat Sangat-sangat Ya apa ya Hina itulah ya Terhina banget Sama orang bilang Oh lu fotografer lu bisa apa sih gitu Sampai ke Angkatan saya mungkin Masih berasa itu Kalau untuk zaman sekarang sih kayaknya Mau jadi gamers Atau apapun Semuanya udah ada jalannya Udah ada jalan Kalau dulu perjuangan banget Minta izin teh Minta izin Nah Itu berarti SMA udah bener-bener makin bulat Makin bulat Yang jangan kita tahu Kang Cis itu pernah sempat di IKJ Saya IKJ itu 8 7 6 Oh Sorry 8 Saya 8 Jadi Setelah saya putus sekolah itu Saya pergi ke Manado sama Alain Kompos Ikutan ekspedisi dan sebagainya Saya pulang ke Jakarta terus Saya masuk ke IKJ Abis IKJ Saya masuk ke Majalah Itu Timeline Sederhananya kayak gitu Itu Dalam 8 Ikut Kompos itu 84 Jadi SMA lah Kalau 87 itu di IKJ berarti berapa tahun di IKJ? Cuma setahun Jadi Gini Zaman saya di IKJ Film itu sangat dibawah banget Perfilman itu Baru Karena Mungkin Lagi Ya zaman itu Zaman baru kan Sulit Mau bikin apa-apa kan Seberapa sulit Dosen saya bilang Lu ngapain masuk IKJ Kalau lu gak bisa bikin film Lu aja Steel photo lu udah kuat Dan memang secara secara panutan secara prinsip beda bikin film dan movie itu beda banget ya Lu bakal frustasi kalau lu terus di movie Karena udah kuat duluan di foto Karena steelnya udah kuat duluan Padahal saya cuma masuk IKJ itu dulu mikirnya apa Kalau kita dulu nonton video eh nonton bioskop Itu kan suka ditempelin tuh foto-foto adegan Persin-persinnya Saya cuma pengen gitu doang Storyline ya Berarti yang bikin story Storyline Dan menurut dosen saya itu lu Cuma lu gak perlu masuk ke belajar sinematografi Udah bisa kerja juga langsung Lu langsung aja Sekarang gua selalu jadi steel photo bisa Nah Jadi saya mikir Oh berarti Agak salah nih KJ Memang Setelah saya tekung juga Prinsipnya beda kok Disitu mesti gerak Kalau foto kan cuma satu momen gelap Dapet That's it Kita gak peduli dia mau jalannya Jungkir balik setelahnya Atau sebelumnya datangnya mau pop roll Tapi kalau movie itu kan mesti dipikirin dari awal banget Bahkan lu pindah dari Dari terang ke gelap Di aframa mesti muter Itu kan Bayangin zaman dulu gak kayak sekarang Enak aja pindahin set Harisnya udah mulai gelap sendiri Dulu kan pake orang That's why Kenapa dia bilang Udah deh lu jangan Lagian Percuma lu bikin film Terus lu gak bisa diputer Buat apa Ya Soalnya pada jaman itu kalau gak salah yang Ranjang apa Film-filmnya yang lagi Gini Jaman itu yang gak kita Kayak gitu ya Kali topan anak raja jalanan apalah Segala macem Jadi Memang Kalau dilihat Gayanya juga masih yang gitu-gitu ya Jadi Saya lebih Lebih asik Memang difoto Jadi Apa Bahkan saya Pergi ke Hutan itu juga Tidak digaji Tapi Saya dapet pengalaman Beberapa bulan Longkrong dengan Island Compost Which is itu Kesempatan yang Mungkin Jarang didapet sama temen-temen saya gitu Artinya longkrong dengan Wildlife Fotografer Terus Bener-bener ngelakuin Apa yang dia foto kita juga ikutan Jadi itu masukin Jurnalistik Lebih ke jurnalistik Tapi White life Oh white life nya ya Jadi saya memotor Tarsius Saya memotor Pabirusa Saya memotor Anoa Saya memotor Balio Itu bareng sama Alian Compost Karena kebetulan Alian Compost Alian Compost Alian Compost itu Dulu Ada yayasan Indonesia hijau Kalau nggak salah Di Bogor Kita ketemu di sana Jadi kebetulan Ini Expedisi Wallace ini Event dunia Sebetulnya Kenapa Di Sulawesi Karena garis Wallace Hanya di Sulawesi So Kalau kita lihat Sebelah barat Ada garis Darwin Sebelah timurnya Ada garis Wallace Nah itu Peringatan 100 tahun Sir Wallace datang ke Sulawesi So Event besar Sebetulnya Untuk dunia Flora Fauna Karena disitu Dilihat Evolusi setelah 100 tahun Ini ada nggak Pinatan Tarsius Berubah nggak Babirusa Ternyata nggak Tapi Babirusa dari dulu Sampai sekarang sama Kenapa Itu terjadi Kayak gitu-gitu Itu terus Itu secara Sientifiknya Tapi disitu Saya Cuma ditugasin Karena paman saya Waktu itu Rektor di Unsrat Jadi dia bilang Daripada lu Naik gunung Kan lu seneng naik gunung Lu seneng motel Ya udah ini ada kerjaan Mau nggak? Terus harus bisa cuci sendiri Cetak Harus bisa cuci dan cetak Terutama slide Akhirnya saya belajar ke Yonas Cuci cetak Nah disitu Saya kenal lagi dengan kamar gelap yang lebih Yang lebih 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 dalam Lebih dalam Karena sebelumnya saya suka nyetak-nyetak Ya Nyuci Diorang Saya nyetak sendiri Tapi begitu masuk ke hutan Disitu kelihatan Oh ini semua mesti sendiri Iya Soalnya nggak mungkin movement-movement ya Kalau udah still di satu hutan Kayak gitu Kalau gitu kan Masalahnya gini Kalau dulu jaman itu Untuk nyuci slide Kita harus kirim dari menado itu ke Surabaya Dari Surabaya ke Jakarta Dan bulat-balik itu butuh Akhirnya makan waktu yang cukup lama Paling cepat 2 bulan Kita baru lihat hasil Iya Sementara kalau saya bisa nyuci sendiri Paling lama seminggu Jadi itu pun untuk pekerjaan malah jadi makin cepat juga ya Makin cepat Movement-nya Ya dulu kan kita pakai analog itu nggak kayak sekarang cepat lihat galsil Kan kita ada proses nunggunya dulu Nah itu terlalu lama Saya belajar sendiri Malah hasil saya jauh lebih cepat dari Pak Alen Kompos Karena dia pakenya Kodak Chrome Kodak Chrome itu Lu beli film Include sudah proses So itu ada Kalau dibuka kanisternya Ada kantongnya lagi Tinggal tulis nama Kirim via post Nanti Datang ke lab yang terdekat Di daerahnya Kalau dulu tuh Singapore atau Australia Karena dia Perlu proses bukan E6 Tapi lebih Ada proses lain yang saya buka namanya Tapi Itu waktunya lebih lama lagi Kompos tuh Bahkan mungkin dia udah di Jakarta Baru udah hasilnya dapat Kalau saya Begitu motret Kira-kira mau pulang dulu dari base camp Saya cuci Sudah dapat lihat hasilnya gitu Itu aja bedanya waktu saya mau kompos Tapi Disitu saya Malah bisa dibilang nggak dibayar sama materi Tapi sama pengalaman Ya Mahal banget sih Itu lebih mahal Untuk jaman itu yang jadi gitu Untuk kita bergerak aja susah gitu Ya Untuk bergerak aja Walaupun saya sebenernya masih muda banget ya temen-temen Cuman Untuk bergerak aja untuk jaman itu susah banget Ya Apalagi dapat pengalaman sampai kayak gitu Apalagi white life lagi ya Ya white life Untuk jaman sekarang aja untuk fotografer yang mau mendalami wildlife Atau apa Peminatnya di Indonesia sendiri nggak terlalu banyak kayak Gak 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 Dan Apa Sekarang kan Optik juga jauh lebih bagus Jadi Apa Ya dulu saya Nggak ada rasa malu Ya kalau dipikir-pikir malu juga ya Dia ngeluarin 600mm Saya cuma 200mm Itu pun zoom Jadi bisa di 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 Kira-kira deh sama temen-temen Saya dapat seberapa besar Dia dapat Dapat apa gitu Jadi saya kalau mau set Burung rangkong itu Menurut saya udah Paling Gede Dia bisa sampai ke ujung Sarangnya doang gitu ya Kelihatan dengan moncong burung rangkong Wah itu udah Udah apa Udah Udah jauh banget Timpang banget peralatan saya sama dia Tapi ya bodoh amat Itu pengalaman gitu Tapi itu juga berarti Mungkin dikasih jalur kayak gini nggak Gara-gara bibi Nyakangici sendiri ya Ngasih 200mm Soalnya wildlife Udah bener-bener kebutuhannya 200mm ke atas lah Udah Jadi dulu juga lucu Abis saya Setelah Saya kerja Apa Saya pulang dari Sulawesi Terus Saya juga dapat kerjaan dulu Motret detail Bandung Itu Kebagian ngambil kayak gimana Jadi Motret Dulu di sini Di deket rumah ada Hotel CD Itu Punya Singapura Singapura Dia pengen Dia perlu Artwork buat di kamar-kamar Jadi pelengkap estetik gitu Ya Kebetulan Dia tertarik dengan Kalau kita lihat CD Itu Cekungnya aja kan art deco Jadi dia bilang Gue pengen Pengen bikin Di kamar ini ada Artwork tentang art deco Bandung Tapi jangan Jangan The whole building Lo ambil detail-detailnya Bisa nggak? Saya bilang Oh bisa Saya bilang gitu Jadi pas kita ketemu di Savoy Kalau masa waktu itu Saya buka portfolio Saya Dengan si owner Buka Apa yang dia pernah Dan apa yang mungkin Dia mau Itu bedanya cuma Saya bewe Dia color Jadi pas dibuka itu Fotonya Kayak ngeliat dua Foto yang Kalau sekarang Kalau sekarang Mungkin Satu dirubah jadi Grayscale Satu color Itu Block-block sama Dan Dari situ Saya udah dinobatkan Udah Kamu yang waktu Untuk Ambil Bandung Itu proyek Berbayar pertama Sebenarnya Kalau dibilang Berbayar pertama Yang Yang saya suka Ya itu Tapi sebenarnya Sebelumnya juga ada Kayak pertama Saya mau touch street life itu Zaman dulu Pager Oh iya Temen-temen yang Itu pasti tau Lihat pager itu apa Sesuatu Yang aneh lah Buat saya Kalau kirim pesan Kau Lepon ke orang lain dulu Gimana yang rahasia Jadi rahasia umum Itu Dulu saya gak punya softbook Jadi apa Saya pakai window light aja Dan itu menghasilkan Kalau Jackie mau nanya Penghasilan pertama Apa ya Saya kirim-kirim ke majalah Jadi dulu itu Ada majalah Tiara Eh sorry Majalah Mutiara Mutiara itu Dari sinar pembaruan Sinar harapan Mungkin orang lama Pernah tahu Itu tabloid Jadi kalau kita kirim Kita dapat honor Nah dari honor itulah Saya ngembangin sendiri Si hobinya Lu dapet 50 ribu Dulu mah gede banget Gede banget Karena film aja Masih 3 ribu 80an ya Ya 70 ke 80an lah Jadi itu udah Saya lakukan Nah Si yang mau lihat detail Bandung ini Apa Yang cukup besar lah Penghasilannya Dan memang saya enjoy Jadi buat saya mah Kerja tuh Ngapain Dapet gede Tapi gak enjoy Ya Jadi saya selalu ngerjain itu Nah kayaknya saya Motet Bandung 2 minggu Cuma kulilingan Namanya di Braga Gitu Dan yang saya ambil Bukan building seluruhnya Cuma detail detail Akhirnya dari situ Ternyata si hotel itu juga butuh Semacam apa ya Promotion kit Dan gitu-gitu kan Dia bilang Hotel gue aja Serus fotoin detailnya juga Dari situ saya kerja 4 tahun Untuk hotel itu Motetin detail-detailnya Dari si Dan itu hanya BW Bukan kalat Jadi tadi itu hotel Apa namanya kan? CD CD itu Dulunya sekarang Padma Hotel Padma Cikal bakal Padma Belar gitu Ya Atau masih satu Enggak Jadi dulu Chainnya itu Singapura Terus dia bikin CD Bandung Setelah CD Bandung Jalan Dia buka CD Ubud Nah Grup-grupannya itu Masih sama-sama Grup-grup Aman Aman Jiwo Aman Kira Aman Dari Aman Noana Dan sebagainya Nah ini hotel Kalau buat saya Pertama boutique hotel Itu Ya Apa Beda lah Tastenya gak sama sama hotel-hotel kebanyakan Jadi kalau bikin brosur juga Atau bikin foto itu Kadang-kadang Pakomnya agak unik Karena tastenya beda Jadi Tadi saya cerita Saya motet disitu 4 tahun Itu ngapain Motet ini Motet detail-detail Si gedungnya sendiri Berarti hotel full Mau jam berapapun Mau jam Tengah malam Pagi buta Malam-malam Kita lihatin gambarannya ya Setiap saat Karena Ambien hotel ini Terus berubah Nah itu saya coba Disuruh Langkep Oleh marketingnya Ya kita stay di bandung Eh sorry Stay di hotel itu Kadang-kadang rumah deket Hotel ini kan Rencah bentang Deket banget Tapi saya bisa 2 minggu disono Balik cuma mandi Pergi lagi disono Berarti awal karir di dunia fotografi itu Interior Berarti wildlife Dapet pengalaman wildlife dulu Untuk belajar Malah pekerjaannya yang diterjunin Interior fotografi Tapi semua itu detail Jadi saya bilang Itu detail Saya sempat sampai punya 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 Dulu sempat bilang Pusaha itu apa? Detail Karena gue seneng Motet detail Jadi emang Apa? Bandung juga saya lihatnya cuma Frame-frame kecil aja Tapi ya Menarik sebenarnya Melihat sesuatu yang detail itu Karena Lo nggak Motetnya jadi banyak Bayangin lo mau lihat isola Dari bagian-bagian ini Cuman jendelanya Pintu utara Besoknya datang lagi Ternyata cahayanya udah jam berapa berubah Nah di hotel itu pun Tiap jam juga berubah gitu Dan menarik gitu Itu bisa Kalau Jackie mikirnya Kontinitif foto ya Ngambilnya Detail kontinitif foto Kasarnya ya Soalnya Perbedaan waktu Perbedaan lain-lain itu Spesial Kang Cis ada disitu gitu ya Dan Akhirnya juga Ya kalau dilihat proyek-proyek saya Lebih kayak gitu gitu Jadi Proses CD 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 itu Project yang ngerasa Sudah bener-bener Wah ini menghasilkan banget Kenapa dijadiin Project pertama lah Kasarnya disebut project pertama Berapa sih Kang itu kelayarannya? Berapa ya? Itungannya dulu per foto atau? Saya dikontrak Per tahun? Per Enggak Per dua minggu Terus dari foto yang di pilih itu saya dapet lagi Ada juga Jadi sambil jalan sama CD itu saya banyak juga Dapet dari tamu-tamunya CD Ada yang motret untuk Darmawangsa Hotel Ada yang motret untuk Itu berkembang ya malahan hotel-hotel di Bandung itu Jadi Ini kan si CD undang tamu Tamunya ini rupanya testnya Semua hampir sama dengan saya Dan Saya dapet Darmawangsa Hotel itu motretin Candi Keliling Jawa Itu Dengan catatan Bukan Candi Borobudur dan Pramanan Harus Candi Era mencobain Ada pakemnya Biasanya keliling-keliling Ke Blitar Ke Cetok Ke Singosari Dan sebagainya Borobudur dan Pramanan Karena itu udah dikenal Udah mulai dikenal juga ya Nah itu kan Tidak 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 sesuai dengan Mungkin ya ada hubungan dengan darmawangsa nya itu ya Jadi Saya motret itu Hampir sebulan Kalau nggak salah Tidak jauh Pake mobil Berdua Dan itu lumayan dapet Bilih lah Hitung aja satu foto lu Harganya satu setengah Gue dapet lima puluh Lima puluh ribu Lima puluh foto Lima puluh foto Lima puluh foto Satu juta setengah satu foto Zaman tahun delapan puluhan itu berarti Masuknya Kok sekarang jadi murah Dolar pada jaman itu Berapa sih Dolar jaman itu bukan merendahkan atau apa Berapa sih Tapi satu foto satu juta setengah Sekarang dolar udah tinggi Harusnya berapa Tapi harusnya kan naik Tapi kok turun Mungkin karena kemudahan juga sederhana Kalau saya lihat juga mungkin Bedanya disini sama di luar kali Industrinya ya Industrinya kalau saya lihat Kalau lu di luar Lu bilang profesional Waktu saya motret CD itu ada Profesional wine Photo wine Dia hanya motret wine Dia nggak pernah motret Karena itu sudah diatur sama Lawyernya Jadi lu cuma bawa badan Bawa badan Bawa badan doang Tapi lu bawa badan Lagian juga kalau misalnya Cerita Kangci satu foto sejuta setengah Datang ada project Datang kesana beli di kota itu Juga bisa kan Bisa kan Bener kan Bener kan Itu motret wine Itu pake apa Kan pake Ya gue ngapain Ngapain gue Mesti punya Kalo gue bisa sewa Terus jadi apa Jadi ya Cargo gue Nggak usah Repot-repot Dan dia bener-bener Berarti dibayar Karena skill Segi kelebihannya itu ya Jadi dia datang Bawa badan Pulang muda aja Jadi Karena ini cuma bawa Dari fact Saya pernah motret Waktu itu buat burger kill Si reporternya Dia nggak bawa kamera Nggak bawa apa Dia nyuruh orang sini Motret Kebetulan saya suruh motret Motret Dia cuma backpack aja Bawa satu ransel Dari Belanda Ngobrol sama si Burger kill Ngobrol-ngobrol Ngobrol Kebenernya juga mereka temenan Jadi mereka stay Dia stay di tempatnya Si siapa Gue lupa namanya Burger kill Pokoknya kita Ya mereka lah ya Ya stay di situ Sudah Simple aja gitu Jadi kalau saya lihat Emang harusnya kali gitu ya Kita sekarang mau bikin apa-apa Kalau udah ada ya sewa aja gitu Tapi Lagian yang Ya yang tidak kita tahu ya Sebenarnya Teman-teman disini Koreksi juga Kalau misalnya saya Saya salah gitu Cuman malah jadi patokan juga Kita punya alat apa juga Ya memang disini masih begitu Dan Dan apa Itulah bedanya Kenapa Akhirnya Apa Tadi itu tuh Harga Turun Turun Karena semua bisa beli kamera Iya Dan lagiannya juga kalau misalnya Yang Jackie sayangkan Bukan menyesal di bidang ini ya Di bidang foto video Jackie gak pernah nyesel Cuman yang Jackie sayangkan di dunia Di dunia umumnya bahwa Hanya mungkin di Indonesia dan beberapa negara aja yang menyatakan bahwa Untuk Jasa Profesional Itu harganya gak se Seindah negara lain Ah Kalau itu sih Menurut saya Ya gimana lo membawa harga lo Puan penghargaannya gitu Penghargaan Kalau Sekarang Waktu saya dapat CD itu juga Apa Saklek Saya pernah di Bali ya Momotet untuk satu Mereka bilang mereka perusahaan Kain garment Dua Cewek bule Waktu pertama meeting Dia cuma minta portfolio CV Sama pengajuan harga Kira-kira Raffly lah Buat budgeting Terus Setelah ngobrol Ngeliat Mau nanya dia apa Cuma mau lihat kain biasa Cuman Dia gak pengen kain Di geblekin doang Dia pengen kain ini Ada artnya Ada artnya Entah di Lantai Entah di Pesawah Besoknya ketemu lagi tuh Mereka mah udah membawa Semacam Kayak apa ya Car Bahwa lo Sekian tahun motret Oke ada disini And then lo punya client Sekian tahun yang Terus-terusan So dari tabel itu kelihatan Berapa sih list Price list Price lo Dan setelah dicocokin Ini memang 11-12 Dengan budget yang Walaupun saya agak tinggi sedikit Tapi akhirnya jadi masuk Nah itu kan tidak dilakukan Sama temen-temen disini Iya Kan Jadi kadang-kadang Ngeliat pasarnya aja Berapa sih wedding 3 juta Oh yaudah Gue 3 juta juga Padahal Bukan gitu loh Cara ngargainnya Kalau buat saya Ngargain Ya lu mesti ngargain diri lu sendiri Berapa gitu Karena Itu juga saya Saya lupa siapa yang pernah ngomong Lu kalau ngargain Diri lu rendah Lu akan rendah terus Mas Roy Jadi dapet kata-kata itu dari Mas Roy ya Ya emang jadi belajar bukan ngerasa bahwa kita pengen disebut fotografer mahal atau videografer mahal Kita yang nentuin kok Kita yang nentuin Kita tau kan pengalaman kita dimana Dan mungkin hasil relatif ya bagus nggak Dan selera banget Selera klien kita banget itu mah udah saklek lah kalau udah kita berbicara komersil Cuman yang patut kita hargai itu pengalaman kita sampai titik ininya Dan jangan lupa juga disana di luar kadang-kadang fotografer punya manajer Jadi fotografer itu bekerja atas inginnya manajer Manajer yang nyari klien nyari segala macem Dia cuman tau jadwal Tapi disini kan tidak dilakukan Fotografer kadang-kadang ya deal juga Ngurusin segala macem Mampai bahkan ngirim data sendiri gitu kan Nah itu mungkin hal-hal yang akhirnya jadi apa ya Jadi nggak ngedidik juga buat saya gitu Ya dan kayak Kang Jus bilang bukan jadi sebuah industri Malah bener-bener jadi tukang Ya itu jadi tukang itu yang Ya bayangin saya motet terus saya bilang saya mau jadi fotografer Orang sini bilang Beberapa orang bilang lu jadi tukang motet Keliling kampung kan kayak gitu Bukan sesuatu yang oh this is good provision apa-apa Tapi kalau saya ngobrol sama temen-temen yang bule-bule itu Ini lu udah punya ciri Ya ini lu pegang terus Jangan-jangan lu terusin urusan perut Oke tapi jangan selalu juga Sampai lu harus turun ke yang lu suka Yang jadi ngerendahin Ya maksudnya Di luar zona yang kita udah tanem gitu Ya kalau lu udah nyaman gitu Lu disitu aja tapi lu tahan juga harga lu disitu Jangan Ya udah deh Atau ya yang sekarang beneran apa sih seikhlas-ikhlasnya itu Wow Itu sih Ya bunuh diri buat saya mah Kasiannya pengalaman itu gak kita bayar seikhlasnya Ya maaf mungkin banyak yang maaf banget Mungkin cuman yang saya garis bawahi mungkin banyak kayak Jaki belajar ke Kamci Jaki belajar ke Mas Roy Jaki belajar ke siapa-siapa Mereka gak menuntut Jaki bayar Tapi yang kita itu butuh ongkos kesana Iya Kita butuh waktu untuk belajar itu Itu kan sebenernya yang kenapa gak gratis ilmu itu Iya Malah zaman dulu lebih kejam mungkin ya kan Ya Mau belajar aja susah siapa yang mau ngajarin Gak ada Misalnya pemahamannya mungkin Kalau lu jadi fotografer gua ada saingan dong Mungkin ya kalau orang dulu Cuman ya dulu juga Dulu itu kita juga apa ya Gak ada pengotak-pengotakan gitu Ki Jadi lu motret ya lu motret Lu fotografer aja Lu foto aja gitu Tapi Bahwa si A punya Kalau sekarang kan gitu kan Street photography Terus atau apa Food photography Food photography Dan dulu mah saya motret Ma motret Berarti yang mengotakan itu malahan klien kan Yang nyari kita kan Nah Yang Itu kan di industrinya yang Tapi Dalam Pengotakan-pengotakan juga kan sebenernya juga Gua Gua suka motret food Saya ngelakuin Tapi gaya gua Jangan Kenapa harus Saya juga gak akan Menyuruh orang Lu ikutin gaya gua Enggak Justru harus beda Harus beda dari Dari si Apa si itunya Si Apa si Yang umum Yang pakem Jangan jadi pakem lah Semua jangan dipakemin lah gitu Kalau misalnya Tadi Jackie sedikit nyetil-nyetil Jackie banyak belajar ke orang-orang Kang Cis Sempat bener-bener belajar yang Ngebentuk Oke Pertama Dari ayah Cuman yang bener-bener Secara Skill kayak gimana Itu Yang ngajarin ada gak orang Siapa Gak ada Jadi bener-bener otomotif Eh salah Otodidak Oke Saya masuk Saya pernah mengikut kursus IKJ itu Mas Tony ya Mas Tony Iya kayaknya itu dosen yang Komisan Dia pas Saya Ikutan kursus dia Dia nanya Kamu Belajar dimana foto sendiri Kenapa-ngapa Ini mah udah bisa Ngapain belajar lagi Ah saya pengen Pengen Tahu Kemampuan gitu kan Dan bahasa resminya lah Dunia foto itu kayak gimana Kelemahan otodidak itu kan Kadang kita gak tau bahasa Resminya apa gitu Dan Saya masuk IKJ Minggu pertama Untuk fotografi Kita bawa portfolio Portfolio Ya saya bawa portfolio Kasih ke dosen Dipanggil paling akhir Dia cuma bilang Lu udah bisa Motelnya berapa lama Sekian tahun Ya udah minggu depan Lu jadi asisten gua Jadi ngelamar untuk asisten dong Jadi Saya kalo Dulu dikaji Kuliah IKJ Ya Udah sama aja Bantuin dosen ngajarin gitu Ini mesti gini Ini mesti gini Bahkan untuk kamar gelap Itu saya udah nguasain Dan saya cuman Jadi tukang nyalain Matiin lampu Praktiknya udah gak perlu lu Anak-anak yang perlu Ya udah gue cuman On off doang Soalnya Di dunia fotografi pun Mau cetak Atau apa Kita butuh banyak sumber Daya ya Bisa ngajarin Ngebimbing atau apa Karena Satu dosen Dengan mahasiswa yang banyak Itu repot Repot Karena Apalagi Orang-orang yang gak terlalu ngertigir Kan itu harus Ada yang ngedamping Jadi kalau Makin nanya Siapa yang Ya ayah saya itu Punya satu Bandel Buku-buku foto Ya dari situ Saya cuma belajar dari situ Dari literasi yang ada di ayah aja Berarti di luar Yang mungkin Kekagetan Seorang Ayah Kang Cis Bahwa Kang Cis Pengen berprofesi jadi fotografer Tapi Di balik itu Sebenernya Ayah sendiri ya Yang bikin Kang Cis jadi Fotografer Tanpa disadari Ya Tapi ya memang Waktu itu saya 78 Ayah meninggal Dan Tidak ada yang melanjutkan Jadi cuma saya aja sendiri Triggernya cuma ada di saya Cuma begitu Kadang-kadang kita Motet waktu itu kan Gak kayak sekarang Tinggal buka YouTube Atau tinggal buka Google Semua ada tuh Informasi Kalau dulu kan kita mesti cari Nah itu adanya di buku yang itu tuh Timelight photography itu tuh Satu bundle Lu baca itu hatam Udah kelar Bisa tuh motet Wow Itu ada berapa 13 Yang photographing child Nah jangan Lihat dari Gaya fotonya ya Kalau gaya fotonya Dibanding sama American photo Yang gini-gini nih Ini fotonya Emang gila Itu zaman zaman fotonya tahun 18an 16an Cuman yang kita pikirin Ini gila nih Orang bisa motet kayak gini Di zaman film Masih asa berapa Iya Itu yang Yang jadi challenge buat saya kan Lu udah punya Asa 400 Kok gak bisa sih bikin foto kayak gini Kadang-kadang literasinya juga Saya gak baca Saya cuma lihat visualnya Dan itu saya coba 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 buat Eh bisa Atau main light trail Yang dulu saya pernah bikin Exposure Pake Cable release Saya buka 2 jam Terus saya main kembang api Di sekolah saya Ini jadi suatu Image yang Buat saya Wow gitu ya Painting with light Yang bener-bener painting Itu menarik gitu Berarti cara belajar Kang Jis Mungkin sama kalau misalnya Jackie Karena belajar dari YouTube ya Dan beberapa orang Kalau gak dari buku foto pun yang Jackie lihat visualnya Itu kita bikin copycat Jadi disebut kalau di luar negeri disebutnya copycat ya Jadi dengan konsep yang sama Lighting yang sama Kita bisa gak bikin kayak gitu Tapi kadang-kadang gini Ki Kita juga gak bisa bilang bahwa Gue mau bikin seperti itu Persis Tapi kadang-kadang kalau kita udah lihat Terus kita suka Biasanya kan napple disini Iya Nah begitu kita dapet situasi yang kira-kira mirip Kita coba terapi Ternyata cocok Akhirnya kita udah Satu pelajaran selesai Iya Nah Saya gak bilang saya Selesai belajar multitask Saya masih sampai sekarang juga masih belajar Dan fotografi itu gak bisa dibilang selesai Lu dapet sertifikat Bukan berarti lu Hatam disitu Lu mesti naik lagi Lu mesti naik lagi Dan perkembangan teknologi juga Kita akhirnya belajar Iya Gue gak ngerti kenapa lu mesti bawa lampu segini banyak gitu kan Kalau zaman dulu kita shooting Lampunya perasaan cuma satu dan panas banget Dan kalau gak pakai lampu juga timing kan Kalau shooting dulu udah Sampai sekarang ada DOP atau director Yang di luar negeri itu gak mau Gue gak mau pakai lampu Kita ngikutin matahari Gila kan Itu kan sakit Iya sakit banget Sakit banget Dan kadang-kadang lebih gila lagi Masih pakai celluloid Tapi ya gak bisa Makanya kan Shooting zaman dulu itu bisa sampai satu tahun Dua tahun Karena emang Waktu siang kita shooting siang Sampai jumpa Dan Sampai jumpa Sampai jumpa